Intro Assalamualaikum guys Masih bareng gue Di healthy channel AA Bejo Selamat pagi Untuk yang nonton video gue Pagi-pagi Selamat siang Untuk yang nonton video gue siang-siang Selamat sore Untuk yang nonton video gue Sore-sore Selamat malem Untuk yang nonton gue Malem-malem Selamat bobo Eh gak usah nonton video gue Oke guys Manusia Diciptakan Tuhan yang maesah Begitu sempurna Dengan akal dan pikiran Berbeda dengan Makhluk hidup yang lainnya Antara manusia Dan sang pencipta Tentu beda Karena Manusia tidak pernah bisa Menyamakan Kedudukannya dengan sang pencipta Contohnya apa Misalnya gini ya guys Manusia Mampu Merakit Komputer Nah di dalam komputer sendiri itu Mempunyai memori Yang Banyak banget guys Di dalam komputer itu sendiri Mempunyai Program Yang banyak banget guys Di dalam komputer itu sendiri Mampu menyimpan Berkas-berkas Atau file-file Yang banyak sekali guys Tapi Manusia mampu gak Menyamakan Ciptaannya Tidak bisa Nah itulah bedanya Allah sang pencipta Dengan manusia Allah menciptakan manusia Dengan sekali jadi Kun Jadi Maka jadi Tapi manusia tidak pernah Mampu Dan tidak akan pernah bisa Menyamakan kedudukannya Kepada sang Kholik Atau sang pencipta By the way guys Berbicara masalah Ciptaan Tuhan yang bernama manusia Ternyata Sang pencipta ini Menciptakan manusia itu Bukan hanya sekedar Jadi begitu saja Kenapa makanya dibilang sempurna Manusia ini Mempunyai tubuh yang Sangat hebat Mau tau gak Kehebatan tubuh manusia itu Seperti apa Dan bagaimana Hebatnya sang pencipta Bagaimana kuasanya sang pencipta Menciptakan kehebatan tubuh manusia Dengan kinerjanya masing-masing Sesuai Porsinya masing-masing Sebelumnya Gue lanjutin Aajok channel Masih butuh Dukungan kalian Please Klik tombol Like Share Subscribe Tinggalin komen kalian Kritik Saran Masukkan Boleh-boleh aja Semoga channel ini Selalu bermanfaat Dan berkembang lebih baik Untuk banyak orang Di seluruh penjuru dunia Amin Ini loh guys Hebatnya Tubuh Manusia Yang pertama Otak Dilansir dari ID.pacific Itu salah satu akun Instagram Yang gue repost Di sini Otak kita itu Ternyata Punya sekitar 100 miliar Neuron Sel saraf Dan 1 triliun Sel pendukung Jadi wajar ya guys Kalau kalian itu Pinter Pinter Berkreasi Pinter Membuat sesuatu Pinter Merancang Ide-ide Gagasan yang baik Itu baru otak ya guys Nah Ternyata guys Jendela di tubuh kita itu Mata ya guys Mata itu Setiap satu hari Atau setiap hari Itu mampu melakukan Kedipan Sebanyak 20 ribu kali Tanpa merasa Kerelahan Kalau mata lelah Ya udah berarti Tidur ngantuk gitu ya Itu Menurut penelitian Mata kita berkedip Sebanyak 20 ribu kali Setiap hari Tanpa lelah Nah Ini yang di dalam Yang tak kalah hebat lagi Adalah Asam lambung Allah Menciptakan Asam lambung itu Sangat luar biasa ya guys Bahkan Logam yang masuk Di lambung itu Bisa hancur Bisa larut Nah kalau gak larut Masuknya ke usus buntu Itu kehebatan dari Asam lambung Masor Itu luar biasa Kalau kita perhatikan Kita melangkah itu Kadang-kadang ada alat Namanya videometer ya Menurut riset juga Atau penelitian Rata-rata manusia hidup itu Berjalan Sepanjang seumur hidupnya itu Kurang lebih 160 ribu kilometer Dan kalau kita gak Sadarin Itu Sama aja Seperti kita Melilingin bumi Sebanyak 4 kali Rajin juga ya guys Para peneliti ini Karena saking hebat Tadi kerja otak Sehingga mereka Meneliti Sampai Sedemikian rupa Kehebatan tubuh kita Nah Ada lagi yang namanya Impul sarap Impul sarap ini Yang mengirim pesan Ke otak Luar biasa guys Impul sarap ini Mempunyai kecepatan 274 kilometer Per jam Wah Kayak motor Valentino Rossi Mungkin ini kali ya Jadi Apa yang Dikirimkan Impul sarap kotak Itu Langsung bisa diterima Langsung bisa diserap Langsung bisa diterjemahkan Saat itu juga Nah Yang selanjutnya guys Tulang Tulang manusia ini Ternyata lebih kuat Dari besi loh guys Contohnya apa Tulang manusia Yang sebesar Korek api aja Itu mampu Menahan berat Hampir 9 ton Dalam artian Itu tidak terjatuh ya guys Itu hanya Untuk menahan Kalau ketimbang Ya patah gitu Tapi tidak hancur Nah itu ya Itu yang sebesar Korek api Masya Allah Bagaimana Sang pecipta Lebih hebat dari kita Dan selanjutnya ya guys Menurut Riset Atau penelitihan Dalam satu tahun Jantung manusia itu Mampu Memompah darah Sebanyak 2,6 juta liter Tanpa henti Tanpa kelelahan Kalau sudah Berkurang Daya pompanya Berarti memang Sudah uzur Biasanya kalau sudah Menjelang tua ya Semua organ Di tubuh kita Sudah mengalami Yang namanya Penurunan Kinerja Nah Lanjut ya guys Ini Berbicara tentang Mahkota manusia Di kepala Yaitu rambut Rambut manusia itu Mampu bertahan Hingga 5 tahun 5 tahun itu Menarik kata Ada Pertumbuhan Panjang Dipotong lagi Numbuh lagi Seperti itu Nah Setelah keseluruhan Tubuh kita Ditopong oleh Namanya tulang Nah Tulang kita Yang waktu baru lahir Itu sebanyak 270 Sampai 350 Biji Dan setelah Dewasa Bergabung Menjadi 206 Biji Nah guys Ini nih Tampaknya Kita sadari Guys Ada beberapa Dari Kita itu Hanya memakai Satu lubang Hidung saja Buat bernafas Itu bukan Mode manual ya guys Memang Ada yang kinerjanya Seperti itu Itu gak semua orang Mampu melakukan itu Tapi ada memang Yang sebagian orang Hanya Bekerja dengan Bekerja dengan Satu lubang hidung Oke guys Demikian yang Gue bisa Share kali ini Itu dari Postingan Akun instagram ID.pacific Semoga Akun ini juga Selalu memberikan Informasi-informasi Pengetahuan Untuk Kita Kita share Kembali Ke Yang lain Di berbagai macam Sosial media kita Nah Dengan Tahunya kita Kehebatan tubuh kita Yang disaptangkan oleh Allah SWT Tentu Memupuk rasa Keimanan kita ya Mendambah Rasa syukur kita ya Menjaga Pola hidup kita ya Menjaga pola pikir kita ya guys Oke guys Thank you For watching Terima kasih Sudah mampir Di channel Abjo Semoga Informasi ini Sekali lagi Bermanfaat Semoga kita Tetap Bisa menjalankan Aktifitas kita Sehari-hari Dengan Lancar Dan baik Tetap Semangat Selalu Jaga Kondisi tubuh kita Optimalkan Doa Jangan Lupa Bersyukur Selalu Tersenyum Cisikan Waktu untuk Berluar Sampai Jumpa Di video Abjo Yang berikutnya Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax